Sirkuit Hockenheim versi lama dengan panjang sekitar 6,8 km yang didominasi trek lurus, mungkin tidak menawarkan tantangan mengemudi terbaik di kalender F1 saat ini. Tetapi siapa sangka jika lintasan ikonik tersebut masih dirindukan oleh sebagian fans yang kangen akan rawungan mesin F1 dari dalam hutan. Asal mula berdirinya Sirkuit Hockenheim Ring berawal dari percakapan antara seorang timekeeper atau pencatat waktu balap bernama Ern Chris dengan asistennya di tahun 1930 yang merasa bahwa sebuah trek balap perlu dibangun untuk mengadakan perlombaan di kota asal mereka di Hockenheim. Maka berdasarkan obrolan tersebut, Chris selanjutnya membawa gagasan itu kepada Philipp Klein selaku wali kota setempat. Dan pada tanggal 25 Desember 1931, Dewan Kota Hockenheim akhirnya menyetujui rencana pembangunan sirkuit baru di sebelah barat laut Baden-Württemberg, Jerman. Pembangunan trek sepanjang 12 km ini dimulai pada tanggal 23 Maret 1932 dan berselang 2 bulan kemudian, sirkuit Hockenheim generasi pertama resmi dibuka pada tanggal 29 Mei 1932 dengan nama Dry X Curse atau Triangle Course karena sebagian layoutnya menyerupai bentuk segitiga. Tahun 1938, trek ini diperpendek menjadi sekitar 7,5 km dengan tidak lagi berbentuk segitiga dan namanya diubah menjadi kerval sering. Namun selama periode Perang Dunia Kedua, hampir semua bagian sirkuit mengalami kerusakan parah yang disebabkan oleh kendaraan lapis baja yang melintas. Kemudian usai perang global ini berakhir, penggemar olahraga motor di wilayah Hockenheim ingin membuat segalanya kembali seperti semula. Sehingga pada tahun 1947, keseluruhan sirkuit diperbaiki. Lalu diganti namanya menjadi Hockenheim Ring dan kembali melanjutkan balapan pada bulan Mei 1947. Lintasan ini pada akhirnya sukses menggelar Grand Prix sepeda motor kelas 500cc alias MotoGP di tahun 1957 hingga 1994 sambil bergantian dengan sirkuit lain. Tetapi di tahun 1965, pengelola Hockenheim Ring menambahkan tribun motodrome atau bagian stadion yang dirancang oleh John Hugenholz. Lima tahun berikutnya, Formula One menunjuk sirkuit Hockenheim sebagai tuan rumah Grand Prix Jerman 1970 setelah upaya pemboikotan dari sebagian besar pembalap F1 yang menolak balapan di sirkuit Nürburgring dengan alasan keamanan karena layoutnya dinilai terlalu berbahaya. Maka dalam persiapan menyambut F1 untuk pertama kalinya dan sebagai respon dari kejadian yang menimpa Jim Clark dua tahun sebelumnya, pengelola Hockenheim Ring memasukkan dua buah siken di trek lurus di dalam hutan bersama dengan perbaikan lainnya termasuk penambahan barrier. Pada tahun 1982, siken lainnya ditambahkan di sebelah timur sebelum tikukan Outscurve untuk meningkatkan aspek keselamatan usai tragedi yang menimpa Patrick de Puyler pada tahun 1980. Dan hingga musim F1 2001, sirkuit Hockenheim memiliki tiga buah siken yaitu Clark, Outscurve, dan Senna. Ketika F1 memperkenalkan batasan bahan bakar menjadi sekitar 180 liter selama era mesin turbo di pertengahan 80-an, pembalap seringkali kehabisan bensin saat balapan di Hockenheim Ring. Seperti yang pernah dialami Alang Prost ketika ia mendorong mobil balapnya ke garis finish pada tahun 1986. Layoutnya yang unik juga membuat penyetelan mobil F1 menjadi lebih sulit karena salah satu di antara dua pilihan harus dibuat tim. Apakah menjalankan downforce rendah untuk mengoptimalkan kecepatan maksimal di track lurus dan kompromi grip di area stadion atau sebaliknya? Tahun 2000 adalah ketika layout Hockenheim Ring kembali dipertanyakan dan menjadi sorotan. Pusai FIA menuntut perubahan jika track ini ingin mempertahankan tempatnya di kalender F1 dan mereka mengancam akan balapan di tempat lain jika sesuatu tidak dilakukan oleh pengelola sirkuit. Gagasan ini muncul setelah banyak masalah terungkap selama GP Jerman 2000 yang dimenangkan oleh Ruben Barichello dari grid ke-18 di mana race itu sendiri selesai dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah dengan hujan lebat di area stadion sedangkan track lurus di hutan pinus hampir seluruhnya kering. Tak kalah penting hampir semua gerakan overtake yang terjadi selama balapan juga berada di chicane sektor hutan. Yang berarti bahwa sebagian besar fans yang menyaksikan secara langsung di tribun utama dan area stadion tidak banyak melihat aksi menyalip terbaik alias track ini tidak ramah penonton. Faktor keamanan sirkuit juga perlu digarisbawahi ketika seorang mantan karyawan Mercedes yang telah di PHK berhasil menerobos masuk ke dalam track. Yang artinya itu menunjukkan bahwa tidak ada langkah-langkah pencegahan di bagian hutan yang berujung pengerahan safety car yang tidak perlu. Jadi singkatnya peristiwa ini memicu banyak protes dari F1 dan FIA terhadap pengelola Hockenheimring supaya meningkatkan pandangan penonton, keselamatan dan keamanan di sirkuit serta mengklaim jika track legendaris ini tidak lagi cocok untuk menyelenggarakan balapan jika layoutnya tidak dipersingkat. Maka demi menjaga ASA untuk tetap menjadi tuan rumah Formula One konsultasi publik diadakan dengan pembahasan beberapa layout yang baru dan pada tanggal 21 Desember 2001 sirkuit Hockenheim menerima persetujuan untuk proyek renovasi yang dimulai pada tanggal 4 Februari 2002. Herman Tilke kemudian diberi tugas untuk mendesain ulang sirkuit dengan area stadion yang sebagian besar dipertahankan tetapi sayang tracknya diperpendek secara dramatis dengan sektor lurusan panjang di dalam hutan yang dipangkas demi tikungan ke arah kanan yang disebut kurva parabolika. Ini juga berarti bahwa sektor lurus di bagian dalam hutan menjadi tidak terpakai lagi tetapi alih-alih mempertahankannya, pengelola Hockenheimring memilih untuk merobohkan dan menanaminya dengan pepohonan dengan alasan supaya tidak ada yang bisa memanfaatkannya di masa mendatang. Jadi mulai tahun 2002, Hockenheimring telah menggunakan layout sepanjang 4,5 km untuk menggelar balapan F1 dengan kapasitas 120 ribu tempat duduk. Sedangkan bagi admin pribadi, sirkuit Hockenheim lawas adalah track favorit sejak pertama kali memainkan game F1 di tahun 2001 dan tidak akan pernah terlupakan meskipun sudah menjadi hutan. Lantas, apa pendapat kalian mengenai sirkuit Hockenheimring di Jerman? Silakan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like dan subscribe jika menyukai video ini.